Episode 7, Cantik Selamat mendengarkan Ryo mengajak Tiara ke sebuah salon besar yang menjadi langganan keluarga Adan. Gadis itu tak bisa menolak dan berkata-kata. Ia pun mengikuti apa kata Ryo padanya. Sedikit merasa aneh ketika ia membiarkan seseorang memegangi rambutnya dan mulai mencucinya. Karena biasanya ia bahkan tidak pernah ke salon. Ketelah tainan ibunya membuat Tiara tidak perlu sampai masuk ke salon untuk menotong rambut. MUA itu pun melalui membandingi Tiara. Ini hal yang mempesankan dan membuatku sedikit mengantuk. Tapi aku suka dan membuatku mempesa lebih segar, gumam Tiara. Sementara di luar, Ryo melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Dan ia pun bertanya. Apa masih lama? Tanya Ryo. Sebentar lagi Tuhan, bahas MUA yang mendanami Tiara. Tidak berapa lama, Tiara pun keluar dengan gaun putih yang diberikan oleh Ryo untuknya. Dengan dangdanan membuatnya terlihat sangat cantik hari ini. Ryo tersenyum melihat gadis itu yang terlihat cantik dan anggur. Pak, kenapa Anda membandingiku seperti itu? Apa aku terlihat cantik hari ini? Tanya Tiara tersenyum dan langsung membuat Ryo mengalihkan pandangannya. Ryo lalu mengambil ponsel di satu celananya dan menghubungi seseorang. Sementara Tiara terdiam dan menunggu Ryo menelpon. Ayo, Nona ajak Ryo dan berjalan keluar dari sarong itu. Ia pun berjalan perlahan karena ia menggunakan heels. Saat mereka sampai di teres gedung salon itu, sebuah mobil datang menghampiri Tiara dan Ryo. Tiara pun melihat ke kaca mobil yang terbuka setengah itu dan melihat pria yang dingin tatapannya sedang menunduk seperti memperhatikan sesuatu. Karena memang Adam sedang menatap layar laptopnya yang ia taruh di pangkuannya. Bos, Nona Tiara sudah siap, ucap Ryo pada Adam. Ia, suruh masuk saja, jawab Adam, dan tak mengalihkan pandangannya. Ryo lalu mengajak Tiara ke sebelah mobil itu dan membukakan Tiara pintu dan duduk di samping Adam. Tiara masuk dan duduk di samping pria itu, tapi Adam masih pada posisinya, menatap ke layar monitor tanpa menghilang kode Tiara. Tiara pun tidak peduli dan memandangi keluar jendela. Mobil mewah itu pun akhirnya memasuki halaman penuh dengan mobil-mobil mewah. Terparkir dan terlihat orang-orang yang datang dengan baju passionnya. Adalah orang-orang penting. Ryo yang sedari tadi mengikuti mobil Adam, yang disupir oleh supir lain, dengan cepat turun dari mobil untuk membukakan pintu untuk Adam. Sudah sampai bos, ucap sang supir memberitahu. Adam yang mendengar dari supir, kalau mereka sudah sampai pun, mengangkat kepalanya. Dan melihat kesekitaran, dan ia memang sudah sampai. Ayo turun, ajak Adam pada Tiara, dan menerai pada gadis itu. Terlalu sibuk pada kerjaannya, Adam bahkan terpengjadari, kalau wanita yang duduk di sampingnya sangat cantik. Terdiam sejenak, ia memenangi Tiara, dan hingga akhirnya lamunannya puyar. Ryo membukakan pintu untuk mereka berdua. Hmm, Adam berdehem, untuk menghilangkan perasaan terpesona pada kecantikan Tiara. Adam dan Tiara pun turun dari mobil. Adam meraih tangan Tiara, dan memeganginya. Berjalan masuk sambil berpegangan tangan. Sementara Tiara yang dipegang tangannya oleh Adam pun, terlihat gugup, karena memang ini pertama kalinya ia berpegangan tangan pada seorang pria. Apalagi pria itu yang baru saja ia kenal. Episode 8 Pesta Malam Ini Selamat Mendengarkan Seperti menarik banyak perhatian orang, sosok Adam yang sangat dikenal di kalangan pebisnis membuat Adam menjadi buah jebir pada wanita karena karismanya yang sangat menarik dan mempesona. Sara, balas Adam singkat. Terima kasih sudah mau datang ke perusahaan baruku. Aku sangat senang, ucap Tessa. Sama-sama, sesama rekan bisnis, tidak mungkin aku tidak datang. Tessa, ucap Adam dengan jelas bahwa dia datang malam ini hanya karena mereka rekan bisnis. Tidak ada niat apapun. Ia balas Tessa tersenyum berat. Tessa lalu menoleh ke wanita yang berdiri di samping Adam. Dia siapa? Lanya Tessa. Kukasihku, ucap Adam dan mendekap Tiara. Tiara pun begitu tidak nyaman dengan dekapan Adam meski dia tidak tahu apa yang terjadi pada Adam. Apa dia menyewaku untuk membuatnya cemburu? Gumam Tiara. Tiba-tiba, MC yang membawakan acara pun memulai acaranya. Terdengar suara tepuk tangan meriam mengisi di ruangan itu. Aku ke depan dulu, dan pamit Tessa. Adam hanya membalas dengan nanggukan ucil. Tiara pun hanya diam sembari kedua matanya melihat ke arah depan dan tangan Adam masih memegangi sebelah tangannya. Apa dia akan terus memegangi tanganku seperti ini? Tiara menghalang nafas. Tiara melihat kesekitaran mencari jam dinding untuk melihat sudah jam berapa ini. Namun, dia tak menemukannya. Gedung sebesar ini tidak punya jam dinding keuhnya. Lola, Anda sudah mencari apa? Tanya Rio menundukkan sedikit tubuhnya agar memudahkan Tiara berbicara. Ia dari tadi melihat Tiara celinguk-celinguk. Sudah jam berapa ya? Bisik Tiara pada Rio. Adam melirik sebentar melihat Tiara yang berbisik pada Rio dan kembali fokus ke depan. Acara yang sangat membosankan baginya. Tujuh tiga puluh nona jawab Rio. Oh, oke. Sahut Tiara. Ia merasakan tas kecil yang dia pegang di tangannya bergetar. Pasti ada yang menelpon. Pikirnya. Tuan, apa boleh kau melepaskan tanganku? Aku mau mengangkat telepon sebentar. Ucap Tiara sedikit menjanjikan kakinya. Karena tubuh Adam yang tinggi dan untuk menggabai telinga Adam. Seketika tak banyak bicara Adam langsung melepaskan gagaman tangannya. Dan Tiara pun keluar mencari tempat yang lebih sepi untuk melihat siapa yang menggabunginya. Sampai berkali-kali. Saat Tiara pergi, Adam melihat lapak tangannya yang sudah menggabangi tangan gadis itu. Ia lalu mengambil sapu tangan di sapunya dan mengelap tangannya. Seperti mengelap kotoran yang menempel. Di luar, Ibu, untuk apa menghubungiku? Gua menghubungi Tiara. Baru ia selesai menghubungi Masihnya kembali berdering dan dengan cepat ia mengangkatnya. Halo, Bu. Tiara mengangkat telepon. Kamu lagi sibuk, ya, nak? Ibu mau kasih tahu kalau ayah masuk rumah sakit. Ucap Bu Hani dan suara yang seperti habis menangis. Apa? Ayah, kenapa, Bu? Tiara panik. Ayah tipe-tipe pingsan. Ayah kena struk ringan, nak. Jawab Bu Hani. Tiara menutup mulutnya yang terbuka lebar karena terkejut. Seketika lututnya menjadi lemas mendengar apa yang terjadi pada ayahnya. Bersambung. Para pendengar semua, episode kali ini telah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Bersambung. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.